Pada soal ini diberikan ilustrasi berupa grafik di mana kita diminta untuk menentukan luas dari daerah yang diarsir di sebelah sini. Kemudian di sini tertulis petunjuk yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang perhatikan, sebelum kita mencari luas daerah yang dibatasi dua kurva ini, kita akan mencari batas-batasnya terlebih dahulu. Kita akan mencari titik ini dan titik ini dengan cara mengeliminasi keduanya atau mensubstitusikan kedua fungsi tersebut. Di mana dari fungsi linear ini kita dapatkan Y sama dengan X min 1 untuk memudahkan perhitungan, maka fungsi ini akan kita ubah menjadi X sama dengan di mana fungsinya menjadi X sama dengan Y plus 1. Kemudian fungsi yang kedua kita punya X sama dengan 3 min Y kuadrat. Dari sini kita akan substitusikan satu sama lain, didapatkan Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat, di mana yang berada di ruas kanan ini akan kita pindahkan semua ke ruas kiri menjadi Y kuadrat ditambah Y ditambah 1 dikurang 3 sama dengan min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. Kita dapatkan Y, Y lalu kita cari dua bilangan yang jika kita kalikan hasilnya min 2, jika kita jumlahkan hasilnya plus 1, dari sini kita dapatkan dua bilangan tersebut adalah plus 2 dengan min 1 sama dengan 0. Lalu dari sini kita akan cari pembuat 0 dari masing-masing faktor ini. Kita dapatkan Y plus 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2. Lalu Y min 1 sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 1. Berdasarkan ini artinya kita akan mencari luas permukaan ini, luas daerah yang dibatasi dua kurva ini pada titik atau batas yaitu Y sama dengan min 2 berada di sini, dan Y sama dengan 1 berada di sini. Kemudian berdasarkan petunjuk di sini, maka untuk mencari luasnya kita dapatkan rumus yaitu luas sama dengan integral dengan batas atasnya sama dengan 1, batas bawahnya sama dengan min 2, X1 dikurang X2, di mana perhatikan pada grafik, karena persamaan kurva berada di sebelah kanan persamaan garis, maka kita anggap persamaan kurva sebagai X1 dan persamaan garis sebagai X2. Artinya dari sini kita dapatkan sama dengan integral 1 min 2, X1-nya adalah 3 min Y kuadrat dikurang dengan X2-nya adalah Y plus 1 DY. Kita buka tanda kurungnya, menjadi perhatikan integral min 2, 1 di mana 3 min Y kuadrat dikurang Y dikurang 1 DY. Kemudian kita sederhanakan menjadi sama dengan integral 1 min 2 dari min Y kuadrat min Y plus 2 DY. Lalu dari sini akan kita integralkan, perhatikan di sini kita punya min 1 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali Y pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian min 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 2 dikali Y pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah, karena ini merupakan konstanta, artinya kita tinggal tambahkan variable yang digunakan, yaitu Y. Artinya di sini ditambah dengan 2Y. Dengan batas atasnya adalah 1, batas bawahnya sama dengan min 2. Nah, untuk mencari nilainya kita akan substitusikan 1 terlebih dahulu, kemudian kita kurangi dengan kita akan substitusikan min 2 ke dalam fungsinya. Didapatkan sama dengan, perhatikan, min 1 per 3 dikali 1 pangkat 3, dikurang 1 per 2 dikali 1 kuadrat, ditambah 2 kali 1. Kemudian dikurang dengan, perhatikan, min 1 per 3 dikali dengan min 2 pangkat 3, dikurang setengah, dikali min 2 kuadrat, ditambah 2, dikali min 2. Kemudian dari sini kita dapatkan hasilnya sama dengan, min 1 per 3 dikurang setengah, ditambah dengan 2, lalu dikurang dengan 8 per 3. Kemudian, min 4 per 2, artinya di sini min 2, lalu 2 dikali min 2, sama dengan min 4. Ini dia, kemudian, dari sini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 7 per 6, lalu kita kurang dengan min 10 per 3, seperti ini. Maka dari sini sama dengan, perhatikan, 7 per 6 dikurang min 10 per 3, sama dengan 7 per 6 ditambah 10 per 3, mendapatkan hasil sama dengan 9 per 2. Ini dia jawabannya, 9 per 2 satuan luas. Demikian, sampai jumpa di soal berikutnya.